Hai selamat pagi akar good morning good morning Ting lagi makan apa bakso ranting lagi makan bakso saya akan menunaikan janji saya beberapa hari lalu ranting mau apa kopi coklat ranting mau kopi coklat oke kita bikin kopinya dulu ya oke sesuai dengan janji saya minggu beberapa hari lalu saya akan mencoba si oleh-oleh dari timur leste cafe organiku ini menggunakan makapot kalau beberapa hari lalu takarannya 18 gram 150 ml air saya akan menggunakan metode yang sama 18 gram kopi 150 ml air ya langsung aja tanpa basa basi Mari kita proses kemarin saya bilang kan pahitnya lumayan nyelekit ya menggunakan aeropress di attach sama fellow lalu dikasih paper cutter nah yang sekarang Apakah hasilnya akan sepekat menggunakan aeropress itu atau lebih pekat dari yang si aeropress Oke lalu saya tutup menimbang ini kita timbang dulu ya Hai 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 kerabatin rumahnya kita juga nggak ada pintu Setelah 18 gram Jangan lupa untuk Dirapikan bagian atasnya Ini bisa pakai sendok Bisa pakai tangan Sudah rapi Ini Remember Jangan sampai ada kopi di bagian sini 18 gram 18 gram Lalu ditutup Api sudah nyala Lalu kita tarang Nah Sambil membahas tentang si Bukan membahas sih tepatnya Tapi Saya akan mencoba menggunakan Metode yang lain Setelah ini Yaitu saya akan mencoba Sesuai dengan jenis saya Yaitu Si Aeropress ini Lalu saya akan Ates sama si Per filternya Menggunakan perbandingan 16 gram Dengan 50 ml air Tentu saja menggunakan si Kapil artaniko ini Akan seperti apa hasilnya Lalu Nanti saya akan menggunakan Dan juga Metode Mencoba Menggunakan Atau Lalu Saya akan mencoba Menggunakan Susu Jadi Tadi kan Beberapa hari lalu Saya minum pahitan Lalu Saya juga gak tahu Ini diminum pahitan Seperti apa Sepahitnya Lalu saya akan mencoba Menggunakan Si Kapil organik ini Dinikmati dengan cara Dikasih kopi susu Jadi Setelah saya menggunakan Aeropress ini Nanti outputnya Outputnya Nanti si Aeropress ini Outputnya akan More or less Kayak espresso Jadi saya akan Pakai susu Setelah ini tentunya Setelah menggunakan Si Mokapot Mungkin Mokapot ini Akan saya gunakan Campurannya Setelah itu Juga susu Supaya Karena ini udaranya Pagi-pagi Jam Sembilan Lumayan Panas Padahal Malam hujan Jadi Mungkin Lebih cocoknya Menggunakan Es Kopi susu Temannya Sebentar lagi Akan ada Pisang goreng uli Kita tunggu sebentar Sampai Si Ini dibuka Sampai Boleh aku pakai Mama Sampai Sampai Boleh Hati-hati Sampai 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 Menunggu Kopinya Matang Sedikit intro Sedikit intro Kenapa Si bagian ini Kotor Ini sebenarnya bisa dibersihin Intro aja ya Ini bisa dibersihin Menggunakan Nanas Jadi Nanas Dioleskan Kesini Atau Direndam Nanas Dulu Dia akan bersih Ini Sebenarnya Sisa-sisa Residu Kopi Sisa-sisa Residu Kopi Yang Telat Dicuci Ya Segini Coba Ya Segini Coba Hati-hati Nanti Kamu kesedak Betul Oke Kigit aja Sedang Bisa Nampas Jadi Tapi Kalau Beberapa Lihat Di scene Apa Scene Film Ya Kenapa Ini Lupa Belinya Dimana Lupa Tokopedia Yang Mangkok Ini Itu Dikasih Omah Yang Termasih Hyper Mat Hyper Mat Yang 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 Ada Orang Lagi Gini Ini Aku Belgi Ya Udah Keluar Ini Kopinya Wanginya Has Wanginya Has Kopi Yang Udah Sedikit Kelamaan Di Ini Di Giling Bukan Aroma Tapi Masih Masih Segar Segar Kopi Tentunya Bukan Segar Fresh Roasting Oke Lanjut Sedikit Nah Kalau Lihat Di Beberapa Scene TV Scene Film Mereka Bikin Kopi Menggunakan Muka Kotor Lebih kotor Dari Ini Apa Jadi Karena Ini Boleh Pakai Sabun Jadi Salah Satu Caranya Adalah Carilah Alat Untuk Penghilang Noda Tanpa Sabun Yaitu Yang Alami Kayak Nanas Seperti Saya Yang Bilang Oke Sudah Jadi Kopinya Bikit Lagi Sudah Mulai Bagus Juga Kremanya Wow Good Tutup Sampai Bunyi Blok Blok Saya Akan Cicip Kepin Tepin Sudah Hatiin Oke Oke kamu udah enggak mau apa sih tahu aja disitu inilah hasil seduhan menggunakan mokopot Alpina Oh ya catatan lagi ya buat orang-orang yang suka bilang tuh yang ngomong kayak nganiat ngomongnya ya memang karakter suara saya kayak gini jadi bodo amat lalu kenapa ngomongnya suka enggak begitu lancar karena memang saya enggak pakai script mengalir apa adanya juga bodo amat serah kalian mau denger atau enggak ini bahwa susu kamu nih memang netizen emang kejam sih kalau komen ya di semua lini media digital kalau nggak suka komen memang lebih kejam dari apapun menurut saya tapi bodo amat juga dengan komen-komen itu saya juga enggak peduli anyway saya juga bikin ini bukan untuk mencari uang sebenarnya seperti gold digger gold digger pada umumnya youtuber atau vlogger saya hanya mengabadikan soalnya gini saya bingung bikin kopi terus di record memory penuh seperti temen saya tuh trip makan-makan dia vlogging karena membuang membuang-buang apa file di hadisnya dia jadi dia vlogging saya juga ngikutin dia deh jadi daripada handphone penuh terus dengan rekaman saya bikin kopi ya mendingan setel buang aja di YouTube plus buat mendukung tulisan-tulisan saya di vlog apa di blog di WordPress itu jadi buat kalian yang suka ya nggak suka dengan nanda-nanda saya toh logat saya ya udah ngasih dengerin toh juga kalian nggak nggak saya nggak saya minta apa nggak kalian juga nggak saya bayar toh juga saya ngamaksa ya toh saya juga nggak maksa kalian untuk melihat apa yang saya posting di YouTube terus kalau kalian tapi ada yang lebih parah lagi menyuruh menghapus YouTube channel saya gila itu YouTube channel dari 2004 lu kate nenek moyang lu yang punya hidup gua apa urusan lu ya meskipul menghapus YouTube channel gua Oke jadi katro lah netizen yang nggak punya eee bihar daripada ngomongin netizen yang kejam lebih baik kita cobain yang kopi cafe organiku dari oleh-oleh dari Timur Leste Oke saya cicipin hmm 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 api parah ya saya beberapa review sedikit saya beberapa kali di bawain oleh-oleh kafe kopi Timur Leste dengan beberapa brand dan dari beberapa lahan pertanian itu karakter satu menurut saya karakternya satu yang paling menonjol menurut saya pahitnya 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 tuh nonjok banget dari berbagai sisi lidah pahitnya super super parah kemarin saya bikin pakai aeropress itu juga pahit banget dan ternyata aeropress lebih pahit dari mocapot pahitnya soalnya dilihat dari warnanya aja warnanya si aeropress lihat aja di postingan saya beberapa hari lalu postingan di aeropress tuh lebih pekat dari postingan dari saya dari seduhan yang sekarang saya tuang lagi ya ini lebih light warnanya sementara airpres kemarin saya tuang segini hitam banget sementara aeropress kemarin hitam banget dan yang ini saya tuang light banget warnanya kayak warna-warna menggunakan manual brew V60 ya warnanya kurang lebih begini tapi meskipun nampak light rasanya tetap strong tetap pahit dan saya suka rasanya wow bosku bawa pisang goreng terima kasih rey sama-sama oh dapat pisang goreng ini pas banget ada pisang goreng ada kopi ya habis ini mungkin saya akan lanjut dengan metode pilih apa aeropress tapi di attach sama fellow lalu dikasih paper filter dan dengan catatan si airnya 50 50 ini ya 50 sampai 60 ml dan kopinya 16 gram jadi itu perbandingan yang saya bikin untuk menggunakan aeropress espresso aeropress jadi sebelum saya melanjutkan ngopi pisang kopi dan pisang saya akan coba menggunakan metode ini dulu ya metode espresso dulu ya biar lanjut aja habis itu saya akan lanjut dengan membuat kopi susunya saya siapin dengan janji saya berikutnya adalah saya akan membuat espresso menggunakan aeropress dari cafe organico pertama seperti biasa taruh fellow taruh paper filter lalu ditutup tutup lalu kita kasih ya kopi 16 gram ya oke 16 gram kebanyakan 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 ya lebih dikit kurang lagi masih kebanyakan 16 oke 16 gram oke 16 gram sampai 60 ml ml di setap ke water kita tuang tuang seter 20 dulu lalu diaduk udah tercampur tambahkan air lagi oke lalu kita puter aja di puter ada sosialisasi narkoba agak kencang sedikit supaya semakin bercampur oke cukup oke kita press ini kuat banget kamu gak bisa kopinya ini banget pekat banget yes ini hasilnya hasil espresso air opres di atas kamu tuang kesini kamu tuang kesini siang kesini kan kamu bikin kopi susu ranceng lagi menuang ya begini uangnya berantakan iya 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 bukan gara-gara bukan gara-gara aku gara-gara kopinya bukan gara-gara kamu gara-gara kopinya apa kok yang salah ya disalahin kopinya salahin kopinya ya 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 oke oke cakep udah jadi kopi susunya raka cicipin sedikit habis itu kita kasih ke Mande ya ini ketuang kesini Oh enak itu gimana sih bos jumpa lagi dadah cukup segitu buat kamu kan itu kamu tinggal ditambah coklat nggak usah ditambah coklat nggak usah tambahin yaudah tunggu raka ambil coklat dulu kamu duduk dimana sih kamu duduknya dimana duduk sini deh oke co-sut air apa es batu lalu karena ranting maunya kopi coklat jadi kita kasih coklatnya enggak usah banyak-banyak coklat ya hai 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 kong keluar-keluar cukup itulah kopi coklat saya menggunakan coklatnya menggunakan davinci mahal tapi memang ini yang paling enak menurut saya sih coklatnya makanya aku suka dia makanya kamu suka karena mahal itu kamu suka kalau nggak mahal kamu nggak suka oke deh oke baiklah Pak silahkan silahkan dinikmati oke aku aku closing dulu ya sekian kopi-kopi ala-ala bersama saya dan siapa namanya ranting bersama ranting sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya yaitu di kopi apa tuh kopi timur rosa satu lagi dan brand kopi-kopi yang sedang mengantri di belakang saya banyak banget ya enggak ya ya memang stop kopi ini jam 9-9 lewat 6 Oh kenapa aku mau jam 4 lu gimana caranya tiba-tiba mau jam 4 hai 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 ya udah habis ini kita pulang ke sunter ya Oke ngopi dulu ya sip Oke sampai ketemu di kopi kopi kopi-kopi ala-ala berikutnya bersama beberapa single origin dari beberapa brand kopi Indonesia dan beberapa metode yang saya punya kau 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 kau